ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi sebelum membuat 3d isometrik 3d ilustrasi 3d isometrik jadi kita pertama-tama klasifikasi objek yang mau digambar jadi temanya itu belajar online jadi apa-apa yang bisa digambarkan minimal 3, 4, 5 atau lebih banyak objek tidak jadi masalah jadi tinggal kita seleksi yang mana misalnya tema belajar online itu harus ada laptop terus biasanya sih pakai buku terus ada minuman setelah selesai kita klasifikasi objeknya kemudian yang perlu kita pahami disini bahwa isometrik itu ada 3 sumbu sumbu X, Y, Z nah disini tadi kita sudah seleksi elemennya itu ada objek, buku, kopi, minuman, tanaman, lalu ada handphone terus untuk misalnya kita digambar handphone jadi kita coba buat dulu contoh perspektifnya atau isometriknya jadi misalnya kita buat awalnya gambar dasarnya seperti ini terus kemudian nanti dirubah bagaimana sumbu X, Y atau Z kemudian kita placementnya atau perletakan layoutnya misalnya kita atur laptopnya di tengah kemudian kita bisa pindah-pindahkan elemennya setelah itu baru kita foto sketch saya ini kemudian kita pindahkan ke komputer selamat menikmati 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 selamat menikmati